Intro Halo pemisarasi, saya Fira Jendradara Wijaya Hari ini akan mengupas tuntas kisah para selebriti Yang tentunya bukan gosip tapi fakta Masalah Pina itu kasian banget Pina nya ya Karena dia kan udah meninggal Jadi semoga urusan ini cepat selesai lah ya Melihat seperti ini tuh viral dimana-mana Dimana juga pelakunya ada yang belum tertangkap juga ya kan Apalagi kabarnya yang tertangkap itu salah tangkap ya Karena saya melihat tuh di telinga dia itu kan Kan waktu kejadian kan telinganya tuh bolong banget kan nantingan kan Sekarang kan pas ngeliat yang sekarang katanya itu persis pelaku itu bukan Gak bolong telinganya gitu loh Itu salah tangkap juga tapi kabarnya ya Tapi si Hotman Paris nya bilang Memang bener-bener pelaku itu gitu Iya lah sedih lah ya sedih banget Apa ya apalagi kayak keluarganya gitu kan Aku aja yang kalau yang merasa keluarganya adek aku digituin gimana sih gitu kan Adek aku udah meninggal mana dijadikan film kan Tapi alhamdulillahnya film itu juga udah persetujuan dari pihak keluarga Pina ya Kalau enggak pihak keluarga Pina ya mungkin akan lebih sakit hati lagi keluarganya kan Kabarnya juga keluarganya udah dapet Dapet ini juga kan Dapet biaya juga dari pihak film gitu Iya gitu Ya kita doain aja semoga Semoga permasalahan ini cepat selesai ya Karena Kasian sama almarhum gitu Kalau enggak cepat selesai Apalagi pelakunya belum tertangkap kan Lebih ini lagi kan Lebih sedih lagi gitu Apalagi orang udah meninggal begitu Cuman bener gak sih kalau kita ngeliat di apa namanya Yang si Linda itu apa Kesurupan itu Kayak gak percaya deh ya Ini memang unik dan menarik banget ya Sejak dijadiin film Jadi makin viral Makin banyak netizen yang membantu ya kan Netizen Indonesia Bener-bener ini loh Bener-bener support banget gitu kan Kalau aku sih percaya gak percaya ya Memang di dunia kita itu memang ada dua alam gitu kan Cuman kalau Untuk kesurupan sendiri Udah 8 tahun dia nimbul lagi Untuk kesurupan gitu kan Aneh aja gitu loh Kayak apa ya Tapi Kalau aku kemarin ngeliat di Media-media itu Si Linda itu memang Punya kelainan gitu Jadi punya kelainan dia Suka kesurupan gitu Jadi unik banget Dia ada Dia ada ini ada apa namanya Ada ilmu batin juga mungkin ya Jadi bisa Bisa kesurupan gitu loh Ya kalau kita lihat ya Kasian banget Udah dibunuh Sama orang berapa Gitu kan Udah diperkosa lagi Ya Allah Miris banget ya Tapi dulu kejadian Seperti Pina ini Pina Cirebon ini Memang dulu terjadi juga Di Bengkulu Di Di kepala curup Di kepala curup itu juga Malah dia masih SD Kalau gak salah Dia masih SD Orang 12 yang memperkosa dia Abis itu dibunuh Dulu viral juga Viral kemana-mana Cuman pelakunya udah tertangkap semua Anak yang uniknya ini Si Pina ini Pelakunya ada yang gak tertangkap ya kan Jadi itu yang jadi Unik banget Dulu juga Ada juga Pina Tapi bukan Namanya bukan Pina Maksudnya tuh Kasusnya sama seperti Pina Pina Cirebon Dia diperkosa juga Orang 12 Abis itu dibunuh Lebih sadis lagi bunuhnya Ini barangnya dimasukin apa Tuh gitu Masukin botol-botol gitu loh Pokoknya lebih sadis lagi gitu Kalau Kalau Aku sih melihat ya Bagus lah ya netizen Indonesia Mudah-mudahan secepatnya Pelakunya cepat tertangkap Dengan adanya riwah-riwah begini ya kan Kasusnya begini Riwah begini Mudah-mudahan kasusnya cepat terungkap Apa namanya tuh Pelakunya bisa tertangkap lagi gitu Bisa cepat tertangkap Memang di matanya itu mirip ya Di bola matanya itu Sama Kayak si Peggy Tapi Tindik telinga itu Walaupun Sampai 10 tahun Atau 15 tahun Telinga itu masih berlobang Laki-laki yang tinggi telinga itu Apalagi lobangnya gede banget ya kan Pasti ada tandanya Itu di telinga gitu loh Gak mungkin bisa langsung Emang sebanyak apa sih duitnya kan Sampai mau dioperasi semua gitu Sampai merubah wajah gitu kan Gak mungkin lah Kalau menurut aku sih itu salah tangkap Tapi gak tau ya Kalau memang dia Memang bener-bener Eh tapi enggak lah Dia kan kelihatan orang sederhana ya Bukan orang yang memang Berkecukupan lah Apalagi dia Tulang punggung keluarga Alang kesedihnya Kalau dia bener-bener Dituduh Menjadi Dituduh oleh polisi itu Tersangka gitu Sedih banget Ya kan Benar gak sih Namanya dirubah ya Bingung juga sih ya Namanya dirubah Berapa kali nama ya Kabarnya dirubah ya Tapi iya Memang unik banget Memang unik banget Kasus Pina ini unik banget gitu loh Tersangkanya udah bertahun-tahun Baru Gara-gara kasus Film ini Sampai viewersnya Uh luar biasa loh Viewersnya sampai Berapa juta itu ya 5 juta kan Mungkin udah lebih lagi Kali Kalau kemarin-kemarin Mau lihat media Iya 5 juta viewers kan Sekarang mungkin adalah 7 juta viewers Gitu Bayangin aja Satu viewers tuh Satu penonton itu ya Satu penonton dikalikan berapa Itu loh Aduh Duitnya udah banyak banget itu ya Produser film Pokoknya Produsernya sukses lah Bikin film Pina ini ya Keren Luar biasa keren Kalau mencipti film Pina ini kan Tentang anak sekolah Yang bisa kami bagikan sebagai seorang wanita Ya ini kan kasus ini tuh pelajaran buat kita semua Buat anak-anak yang memang umurnya masih belia Harus menjaga diri Harus menjaga diri Harus hati-hati Bergaul juga hati-hati Pulang jangan pulang malam Karena kenapa Kita gak tau kejahatan di luar sana tuh kan seperti apa Kita gak tau Jangan kasar sama laki-laki Gitu Enggak kayak Kayak itu Kayak apa namanya Temen aku Dia sabar banget Gitu sabar Penyabar banget gitu kan Coba kalau ketemu laki-laki yang kasar Dikasarin Udah habis lah kan Gitu pokoknya Iya Aku dulu suka juga motoran Temenan temen banyak temen motor dulu Jadi ini aja Sampai jatuh nih gara-gara motor Yang main motor Nyangkep gitu kan Motor Iya geng motor itu Bahaya banget ya Kejahatannya itu bener-bener Nyata banget gitu Apalagi geng motor itu kan Dia berkumpul Membuat satu geng Dan juga mungkin Cara dia itu Kalau dia punya geng itu Harus merasa hebat Itu gimana sih kan Harus keras gitu Kita gak tau Geng motor itu seperti apa Perjalanannya ya kan Takutnya tuh Ya begitu Kalau dia Dia merasa hebat kan Dia gimana gitu Mukul-mukul orang di jalan Gitu kan Gitu Cara hukum Jugaan Ada orang Luar di belakang Mbak sendiri Katakan sendiri Sebagai Masyarakat Biasa Kalau memang Bener-bener itu Ada orang Kuat Orang hebat Di belakang itu Satu lagi Mungkin ada juga Ada yang bilang juga ya Itu adalah Pengalihan Isu Isu bahwa Ada isu yang 271 triliun Itu akan Akan di Ada akan Direndak Redamkan gitu Ya kan Ya kan Jadi Naiklah kasus ini Gitu Di Dua Ya 200 Apa di 300 ya 371 triliun Ya Nah mungkin Karena adanya Kasus ini kan Kasus itu Jadi Redam gitu Tapi alangkah Ininya ya Alangkah Apa ya Namanya ya Kalau ngomongnya itu Maaf ya Saya kan Berbahasa Indonesia Baru ini Yang lancar-lancarnya Jadi Agak gimana Ngomongnya itu Ngikir dulu Gitu loh Peraja Iya 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 Parah banget Memang bukan Di sini aja Di daerah aku Juga begitu Ada juga Kasus yang seperti Pina ada Kasus Di tempat aku Pembunuhan juga Banyak Gitu loh Bukan di kota aja Kalau Ya itu Yang aku bilang tadi Sedih banget Kalau memang dia Bukan tersangka Sebenarnya Tapi dia ditangkap Sedih banget Gitu loh Itu yang Miris banget Hati ini Gitu loh Kalau dia memang Benar-benar Bukan tersangka Tapi dia ditangkap Dituduh Sebagai tersangka Kan sedih Sedih banget Gitu Iya Itu Tapi lambat laut Lambat laut Lambat launnya Pasti ketangkep lah Siapa tersangka Sebenarnya Soalnya kemarin kan aku Ngeliat juga di media sosial Ini tau gak sih Waktu aku ngeliat di media sosial Itu rame banget Orang yang ngebela Si Peggy ini tadi Gitu loh Geng-geng motor Seluruh Indonesia loh Bang Datang ke itu Datang ke Cirebon Benar Di media sosial Ada gak sih Ngeliat kemarin Iya kan Dateng Hari Senin Tanggal berapa Gitu ya Rame Gitu Saking Membelanya Tapi kemarin Ada Peramal juga Bilang Bahwa Seluruh Indonesia Indonesia itu bakal menangis Dengan Inisial PS Dulu Ada dua Kata Peramal ya Ada dua ya Peramal bilang Dua Dua inisial PS Akan dinangisi Akan ditangisi oleh Seluruh rakyat Indonesia Nah yang kedua Yang pertama Prabowo Subianto Iya kan Banyak yang sedih kan Sama Prabowo kan Yang sampai dia gak jadi Yang kedua Peggy Setiawan Benar gak sih Apa kebetulan aja Mungkin kebetulan aja Kali ya Tapi benar Peramal kemarin ngomong Aku tuh ngikutin Peramal itu Ngomong ya Hargumai Hargumai apa ya Hargumai ya Namanya ya Gitu Dia bilang Akan ada Tahun ini Akan ada Dua Nama Inisial PS Yang akan ditangisi Oleh seluruh Seluruh rakyat Indonesia Pertama Udah terjadian kan Prabowo Subianto Tapi Alhamdulillah Bapakku menang Prabowo Yeay Menang Alhamdulillah Semoga Polisi Republik Indonesia Indonesia ini Benar-benar Mengungkap Kasus ini Dengan baik Dengan benar Selidiki lagi Jangan salah Lempai Salah tangkap Gitu kan Pokoknya Jangan sampai Kasus ini Reduk Gak ada Ininya Gak ada cerita Gitu kan Berbandingan Selesaikan Kasus yang 271 triliun Itu aja Ya kan Pak Polisi Indonesia Lebih baik Gitu loh Cari dalang-dalangnya Mungkin Indonesia Lebih baik lagi Lebih maju lagi Kalau Misalnya Kasus yang Lebih besar Lagi dari ini Terungkap Gitu kan Lebih enak Rakyat Indonesia Lebih Maju Lebih mapan Gak susah lagi Cari duitnya Gitu loh Itu aja sih Untuk keluarga korban Keluarga Pina Diluaskan hatinya Sesabar-sabarnya Semoga Kasus ini cepat terungkap Dan Semoga dengan adanya Kasus viral Pina viral ini Keluarga korban ini Makin Hatinya makin tenang Gitu kan Tidak Berpikir apa-apa lagi Mudah-mudah cepat terungkap lah Ininya Apa namanya Tersangkai sebenarnya Terus Rasis Infotainment Dan untuk mendapatkan Berita terupdate Like Comment Share Dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Tetap drasis Rumor Artis Dan Solebritis Bukan kosi Tapi Waktar Untuk mendapatkan Berita terupdate Jangan lupa Tekan tombol subscribe Like Comment And share Dan jangan lupa juga Tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rasis More artis Dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax